Hai hai kembali lagi di kitchen talk before I marry podcast tapi kali ini saya mau bahas tentang satu topik yang belakangan lagi rame banget nih diomongin dan rasanya kenapa kok nggak hilang-hilang di topiknya sampai akhirnya Oke saya juga ikutan bahas ini yaitu tentang masalah childfree sebelum saya bahas lebih lanjut kita cari tahu dulu ya childfree itu artinya apa sih nah di kamus online dari Cambridge University childfree itu adalah istilah buat orang-orang yang memutuskan untuk nggak punya anak nggak punya anak disini itu bisa juga diartikan untuk nggak mau punya anak sementara alias ditunda dulu nih kayak beberapa tahun atau memang nggak mau punya anak selamanya nah terus kenapa sih mereka childfree dari sebuah studi oleh Vincent Ciaccio tahun 2003 ada 457 relawan yang diwawancarai tentang childfree mereka ini ternyata memutuskan untuk nggak punya anak karena anak punya beragam alasan diantaranya ada yang ingin ngejar karir ada yang punya masalah keuangan ada yang punya masalah sosial juga atau justru malah adanya kekhawatiran nih kalau kualitas hubungan pasangan tuh nanti akan menurun kalau mereka punya anak akhirnya mereka memutuskan untuk childfree aja dan belakangan juga dari berbagai artikel yang saya baca ada alasan-alasan lain kayak misalnya mereka ternyata punya masalah dengan kesehatan mentalnya ada ada juga yang ternyata punya penyakit keturunan gitu kan dan yang cukup kaget adalah ternyata bagi para environmentalist atau mereka nih orang-orang yang peduli dengan lingkungan ternyata itu childfree dianggap bisa mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan menurut mereka dengan punya anak itu berarti akan menambah jejak karbon dan kemungkinan anak-anak mereka kelak akan tinggal di bumi yang sudah tua dan banyak pencana makanya mereka memilih untuk childfree aja tapi apakah alasan-alasan yang tadi itu salah tentunya enggak dong ya dari buku pun malah dijelaskan kalau mereka yang memilih childfree itu justru berpikir dengan sangat keras untuk pada akhirnya bisa mengambil keputusan yang sangat berani ini justru karena mereka paham betul apa yang akan mungkin terjadi nih sama anak-anak mereka di masa depan makanya mereka mengambil langkah ini pada intinya sih mereka yang childfree itu sama dengan yang pengen punya anak mereka sama-sama pengen memberikan yang terbaik untuk keturunan mereka tapi dari sisi mereka yang childfree mereka menganggap kalau misalnya punya anak tuh hanya cuma menurunkan penyakit nurunin hutang aja ke anak-anak terus ngasih tempat tinggal yang udah nggak aman lagi di bumi ini mereka berpikir ya buat apa maka akhirnya mereka lebih milih untuk nggak punya anak nah sampai disini udah paham kan ya sebetulnya nggak ada yang salah nggak ada yang bener itu cuma masalah pilihan hidup seseorang dan kita nggak ada hubungannya sama mereka ya udah sebenernya oke-oke aja gitu nggak usah disangkut pautin dululah sama agama sama yang lain-lain itu tuh hak mereka untuk urusan di keagama pun mau dosa mau enggak ya udah itu urusan mereka juga gitu kan toh semua orang juga punya urusannya masing-masing gitu nah terus juga ini ternyata ada fakta lain dari data statistik di Amerika tahun 2008 bahwa ternyata wanita-wanita yang memiliki tingkat pendidikan sangat tinggi nih di Amerika sana bukan yang tinggi doang ya tapi sangat tinggi yang artinya udah S3 profesor dan sebagainya nah 24 persen diantaranya itu memutuskan untuk nggak punya anak kalau pakai perbandingan tuh kayak dari satu dari empat wanita tuh memutuskan untuk child free dan saya pernah baca juga di Wikipedia katanya memang ternyata ada pengaruhnya nih tingkat pendidikan seseorang dengan keputusan untuk child free jadi semakin tinggi pendidikan ternyata semakin tinggi sedikit keinginan untuk punya anak karena lebih mikirin kan takut gini takut gitu sama anak-anaknya nah jadi nih dari semua penjelasan itu bisa saya simpulkan kalau child free itu itu sebenarnya memang keputusan secara sadar dan dipikirkan secara matang kecuali mungkin ya ada juga yang nggak mau punya anak cuma karena nggak mau ribet atau child free karena pengen ikut-ikutan aja nih yang kayak gini nih sebenarnya yang merusak konsep child free yang sesungguhnya terus ternyata juga ada istilah lain nih namanya involuntarily childless biasanya istilah ini lebih ditujukan buat mereka yang emang nggak bisa punya anak jadi bukan nggak mau tapi nggak bisa nah rata-rata tuh emang karena punya penyakit tertentu yang memang memfonis mereka untuk nggak bisa punya keturunan gitu terus kenapa sih nih si child free ini kesannya baru jadi trending topic gitu padahal child free ini tuh sebenarnya udah muncul dari zaman dulu waktu saya baca buku Love Psychology dari DK Publishing itu ada satu chapter yang isinya ngejelasin tentang child free ini khusus gitu nah di bagian ini juga dijelaskan bahwa memang ada loh pilihan hidup untuk child free jadi sebenarnya juga nggak aneh nih dan bukan hal yang baru apalagi jadi sesuatu yang dipermasalahkan itu kayaknya udah nggak usah deh gitu kan nah di tahun 1985 juga ada dua orang psikolog bernama Susan Hoffman dan Ronald Levan menyimpulkan bahwa keputusan untuk child free itu sama sekali nggak mempengaruhi kebahagiaan pasangan jadi nih mereka yang punya anak sama mereka yang nggak mau punya anak ternyata dari studi mereka ya sama-sama bahagia kok mereka dengan keputusan mereka nah dari beberapa studi ilmiah ini aja menunjukkan bahwa child free itu ya hal yang wajar kan hal yang biasa kok sebenernya jadi saya juga agak heran ya kok kenapa bisa topik child free ini jadi heboh dan malah jadi saling menjatuhkan padahal kalau dilihat dari kata child free nya aja nih rasanya nggak ada yang salah gitu karena itu kan pilihan setiap orang mau punya anak atau enggak ya terserah mereka yang menjalannya gitu kan cuma karena child free itu bukan pilihan mayoritas orang sedangkan punya anak adalah hal yang biasa di masyarakat jadi nih yang minoritas ini yang memilih child free ini dianggap nggak sejalan gitu padahal ini agak aneh ya karena kan sebenernya orang itu beda-beda balik lagi kita punya pemikiran beda kita punya latar belakang beda tapi kenapa kok kesannya harus sama nih dalam menjalani kehidupan ini gitu harus gitu stepnya harus sama enggak dong gitu semua orang jalannya beda-beda gitu kan coba deh kita berpikiran untuk terbuka mungkin saya kasih contoh aja kali ya misalnya nih kita mau pergi tapi harus pilih antara jalan tol sama jalan biasa keputusannya semua ada di diri kita masing-masing kan mau lewat jalan yang mulus yang cepet tapi bayar alias jalan tol atau kita mau lewat jalan yang biasa lama tapi gratis nggak usah bayar nah dua-duanya itu kan ada kelebihan dan kekurangannya ya sama kayak koin ada dua sisi berbeda dalam segala hal tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing aja gitu kan misalnya saya dari Bandung ke Jakarta pengen santai-santai dulu nih yaudah saya putuskan lewat jalur puncak biar ada penyegarannya biar bisa lihat pemandangan dulu santai-santai menghirup udara sejuk dulu tapi teman saya pengen lewat tol cipularang karena dia ada kerjaan yang mendesak nah kalau lagi kayak gini apa saya harus paksa dia lewat jalur puncak kan enggak atau sebaliknya dia yang paksa saya untuk ikutan lewat jalan tol nggak perlu kan tol kita punya tujuan masing-masing kita punya keinginan masing-masing jadi ya kita bisa putuskan untuk nggak pergi bareng aja yaudah kamu pergi dengan jalan pilihanmu aku pergi dengan jalan pilihanku sebenernya bisa gitu kan ya dan apakah saya dan teman saya itu jadi saling merugikan kalau kita jalan masing-masing kan enggak juga kan gitu kan nah jadi sebenernya permasalahan child free juga gitu gitu kita enggak perlu ikutan pusing sama keputusan orang lain yang sama sekali enggak ada untung atau ruginya juga buat kita kan kita enggak perlu menghakimi lah siapa yang pengen punya anak sama siapa yang mau punya anak yang enggak mau punya anak itu semua balik lagi jadi hak individu yang wajib banget kita hargai kita harus mendukung mereka yang pengen punya anak kita juga harus mendukung mereka yang enggak mau punya anak selama tujuan keduanya memang baik kan gitu sekarang kalau ditanya balik kalian yang pengen punya anak alasannya apa kalau jawabannya cuma ya pengen aja atau ya biar ada teman di rumah atau ya biar ada yang ngurusin pas gue udah tua nah ini patut dipertanyakan balik dong bukankah kalian lebih egois daripada mereka yang child free sementara yang child free lebih mikirin nanti kalau anak gue hidup di dunia yang udah hancur gimana takut nanti kalau anak gue punya penyakit yang sama kayak gue gimana gitu kan mereka tuh lebih mikirin anak mereka loh sebenernya makanya akhirnya memutuskan untuk udah child free aja daripada gue menyusahkan anak gue nah sekarang yang punya pengen punya anak kalau cuman pengen aja pengen ada teman doang itu lebih egois dong ya enggak kan nah makanya ini bukan saling menyalahkan juga tapi ini sebagai introspeksi diri kita juga bahwa mau punya anak atau enggak kita harus pikirkan baik-baik balik lagi ke topik-topik saya yang sebelumnya ya itu bisa didengerin lagi ulang mungkin tentang kesiapan punya anaknya supaya kita enggak cuma mikirin diri sendiri aja gitu kan kita juga harus mikirin anak-anak kita nantinya akan seperti apa hidupnya di masa depan so kita harus mulai berfikir dulu nih sebelum menjudging orang sebelum menilai orang jadi biarkanlah mereka yang pengen child free ya tetap child free biarkan juga yang pengen punya anak ya punya anak sesimpel itu kok kita cuma harus lebih terbuka dan lebih saling menghargai itu aja ya have a nice day everyone have a nice day everyone terima kasih